Selamat datang di channel Mawar Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Subscribe dan komen terlebih dahulu Terima kasih Jadi buat kalian yang sedang menonton film ini Alangkah baiknya menyediakan makanan dan minuman terlebih dahulu Agar lebih nikmat Nah selanjutnya Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3 Dimulai Film pertama dijelaskan bahwa Terjadinya pembelajaran di sebuah kelas Namun tak disangka-sangka Terjadi sebuah peristiwa Yaitu Ada satu orang meletus Bisa dilihat Disini peran utamanya adalah Cewek yang berambut pirang Nah setelah kejadian itu Ternyata yang meledak adalah Si cewek yang di depan rambut pirang tadi Itu ada cewek yang rambut keriting Nah yang meletus itu adalah cewek itu Nah padahal dia disitu lagi diem-diem Dan mereka semua kaget Karena tidak tahu apa yang terjadi ya Nah lanjut Disini setelah itu mereka pun langsung pergi Karena cewek ini kaget Maka dia pun terdiam disitu Melihat apa yang terjadi di depannya Nah dia adalah Yang meletus itu adalah Orang yang berbaik hati Lemah lembut Dan Ya begitulah Kalau temannya Pasti ada rasa sedihnya Dan rasa kecewa Karena kehilangan Seseorang yang manis Baik hati Dan ramah tersebut Nah karena temannya itu meninggal Maka mereka pun harus melakukan acara Turut berduka cita Disini kita terlihatkan Dalam acara Yaitu Mengi memperingati hari berduka Kehilangan teman mereka Namun disini Mara Nah aku mau perkenalkan bahwa disini Namanya itu Mara Cewek ini Dia bertemu dengan temannya itu Hal apa yang terjadi ditanyakan Tapi mereka masih bingung Nah disini temannya itu adalah Kathleen Sebut saja Kathleen Jadi Mungkin mereka menunggu itu adalah Pelaku bom bunuh diri Nah lanjut disini Si Mara Dan teman-temannya itu Sedang diperiksa Oleh Petugas yang sudah Mengevakuasi mereka Nah lanjut disini Ada petugas yang telah mengevakuasi Hal apa yang telah terjadi disitu Nah setelah itu Mereka pun Sesama teman sekelas mereka itu Bingung Apa yang terjadi Nah disini aku juga Masih bingung Pada saat nonton itu Aku masih bingung tuh ya Apa yang terjadi Tapi lanjut aja Karena masih asik Nah lanjut disini Si Mara itu ditanya-tanyain Sama petugas yang disana Apa yang terjadi Karena kan dia di depan Di depan secewa itu gitu kan Lalu mereka pun Tidak bersekolah Kenapa? Karena Hal kejadian itu tadi Maka di sekolah pun Diliburkan sementara Nah Tetapi mereka Menyanyakan yang malah Mengadakan pesta Di rumahnya si Mara ini Jadi Setelah Mereka Mengenang Si sosok Temannya itu Yang udah meninggal Lalu mereka pun Membuat acara gitu Nah disini tuh Setelah mereka Pergi dari sini ya Tau lah si Mara ini Adalah anak yang nakal disini Anak yang bisa dibilang Ya nakal Mereka suka minum alkohol Gitu Nah disini Karena Mara Sudah Mengikutin Atau sudah beruka juga Sama teman-teman yang lain Setelah acara ini pun Mereka kan libur Jadi mereka itu Merasa Kehilangan Sosok temannya itu Padahal tidak tahu Disebabkan apa Gitu Nah lanjut disini Setelah kejadian Setelah kejadian itulah Mereka Memulai Untuk Gimana ya Harusnya Kalau udah berduka Kan tidak boleh berpesta Gitu kan Untuk melayakan gitu Jadi harus Ya harus berduka Bener-bener Berduka Gak boleh yang kayak Senang-senang diatas Karena udah kehilangan teman Gitu kan Tapi yang gak Nyangkanya Disini mereka Bertemu Si Mara ini Bertemu dengan Kathleen Lalu si Kathleen ini Didatangin Oleh si cowok Nah cowoknya itu Yang bernama Dilan Ya bisa dilihat disini Cowok itu datang Menghampir mereka berdua Yaitu Dilan Nah jadi Si Dilan ini tuh Udah lama Suka sama si Mara Dan si Mara inilah Yang Belum tahu Sama sekali Bahwa dia tuh Adalah teman sekelasnya Lanjut Karena Kehasilkan ngobrol Jadi si Mara ini tuh Udah kebelet Nah dia tuh Minta menemenin Mereka berdua Lalu mereka bersuai Dan yang kalah Itu adalah si Dilan Jadi mau gak mau Si Dilan itu Harus menemani Si Mara Ke toilet Nah kejadian yang Tak disangka Bahwa si Mara ini Dalam toilet adalah Muntah-muntah Karena kebanyakan Minum alkohol kali ya Nah disini Bisa dilihat Si Mara itu Kaget Karena telah Mengetahui Si Dilan itu Suka sama si Mara itu Jadi Dilan itu Terus terang Mengungkapkannya Di situ Karena kan udah lama Suka gitu Udah lama memperhatikan Jadi Dia memberanikan diri Untuk mengatakan itu Lalu disini Dia ingin Keterlihatan dan Muntah Lalu si Dilan pun Ya Menemani Karena kan dia udah Termasuk suka gitu Oke lanjut Disini Bisa dilihat Bahwa Semaranya Muntah-muntah Karena punya alkohol Dan dia Berhalusinasi Bahwa si Melihat Dilan Dilannya ada Banyak gitu Ya mungkin Itu akibat dari Minuman-minumannya ya Lanjut Karena disini Sudah Libur panjang Jadi Sekarang Siswanya itu Udah diperbolehkan Itu bersekolah lagi Nah di hari pertama Si Dilan ini pun Ya seperti biasanya Melirik si Mara Nah disini Ketika si Dilan ini sedang Melirik si Mara Maka terjadi Sesuatu hal Dimana Yang dianggap mereka Sudah pulih Semuanya Ternyata Terjadi lagi Dan tiba-tiba Seketika Terdengar suara Seperti Bang Nah jadi ternyata Ada salah satu Yang meninggal Nah yaitu Kathleen guys Itu temennya mereka Nah jadi Karena si Dilan ini Sayang banget sama Mara Jadi si Dilan itu Mencari si Mara Untuk melindungi si Mara Dari kejadian itu Nah setelah itu Dia pun Akhirnya bertemu Dengan si Mara Di Di salah satu tempat Sekolah itu Jadi mereka bertemu Karena Karena rasa syukurnya Mereka Sudah bertemu Jadi si Dilan ini pun Panik kan Khawatir Karena si Mara ini Membawa salah satu tas Yaitu tasnya itu Yang satu tasnya dia Si Mara Yang satu tasnya si Kathleen Gitu Nah makanya Bingung Nah lanjut Karena mereka Sudah dekat Jadi akhirnya mereka Nonton pertandingan Salah satu pertandingan Yang diadakan oleh Sekolah mereka Melawan sekolah lain Nah setelah itu Disini pun Mereka Mulai Untuk Menonton Dan tiba-tiba Terdengar suara Nah jadi Salah satu dari Permainan Pertandingan itu Yaitu Salah satu dari Pemainnya Itu Meletus gitu Seperti balon Ya Meletusnya disini Ya manusia Tapi seperti balon Nah kaki dan tangan Itu kayak Lepas gitu Dari badannya gitu Sedangkan kayak Perut atau apa tuh Kepala gitu Pecah gitu Nah disitu Mereka sangat kaget Lalu mereka lari Sekencang-kencangnya Untuk dari kejadian itu Karena mereka Menganggap itu adalah Virus gitu kan Yang menular Nah lanjut disini Yang meninggal itu adalah Salah satu Pemainnya itu Yang terkenal Dan dia tuh Baik Baik orangnya Nah ini bisa Dilehat disini Karena salah satu Reporter sudah Mengenangkan bahwa Kejadiannya itu Adalah Spontan ya Sesuai dengan Judul filmnya ini Nah disini Ngomong-ngomong Itu Perry Love Ternyata Dibilang mereka Ternyata lagi Dan kita tidak Tahu disini Apa yang terjadi Lanjut disini Dalam selanjutnya Ada scene Dimana Mereka juga Mengadakan Tur berduka cita Acara tur berduka cita Karena kehilangan Salah satu temannya Nah disini Mereka pun Yang ada nonton Disana itu Di Introgasi gitu Nah baru Mereka balik ke rumah Masing-masing Nah lanjut disini Mara ditanyain Situasi jatuh Jauh-jauh Lebih sulit Di masaku Kata bapaknya Jadi disini Mara Pada masa ini Mengalami Masa-masa sulit Gitu Nah lanjut disini Mereka mengadakan Pesta Di rumahnya Si Mara Nah setelah itu Mereka malah Asik Kena si Mara sama si Dilan Itu di bagian luar Gitu Beda dari teman-temannya Sedangkan teman-temannya Itu ada di dalam rumah Nah setelah Mereka itu Sedang berbincang-bincang Bincang banyak gitu Maka Mereka itu kan Mulai dekat gitu Jadi Si Dilan ini pun Ya udah Nampak gitu Udah berani lah Buat Ngomong Secara Secara Lebih serius gitu Nah lanjut disini Ternyata Setelah mereka Berbincang-bincang Kayak gitu Mereka itu Mendengar salah satu Kejadian Disini Jadi Karena mereka Kaget Melihat temannya Itu meletus Nah disini Mereka pun lari Dan yang meninggal Itu adalah Cewek yang Rambut hitam itu Guys Dan disini Mereka Diperlihatkan bahwa Sedang diinturgasi Sama kepala sekolah Yang di sekolahnya Itu apa yang terjadi Gitu loh Nah Yang meninggal ini Si cewek ini kan Yang rambut hitam ini Nah lanjut disini Bisa dilihat bahwa Si kepala sekolahnya ini Telah mengincogasi mereka berdua Karena apa yang terjadi itu Tidak dimasukkan Karena kan lagi Limbur gitu ya Nah setelah itu Si Mara pun datang Ke temannya ini Temannya itu punya Teman juga Rapi yang cowok Lalu mereka pun pergi Menaiki mobil Dan ternyata di mobil Yang nyetir itu adalah Meletus juga Nah setelah meletus Si cowok ini Nah si cewek ini juga Ikutan meletus Di situ Di dalamnya Ya gak tau sih Kalian berfikiran itu Gara-gara apa Mungkin gara-gara si Mara Atau gak tau ya Nah disini Si Mara pun berusaha Untuk keluar dari mobil itu Nah temannya pun Lagi-lagi Meletus Keduanya Nah lanjut disini Beratkan mobilnya itu Sudah Cungkir balik ya Karena kan yang nyetir Udah gak ada gitu Nah jadi si Dani itu Datang Lalu dia melihat Kelapak tangannya si Mara Di batu Lalu datang Salah satu petugas Dimana Menangkep si Mara ini Agar untuk Diperiksa gitu Sama si Jilan ini Nah setelah diperiksa Mereka pun ditanyakan Oleh teman-teman yang lain Juga ditanyain Setelah mereka di karantina Di salah satu tempat Akhirnya Mereka itu pun Mendapatkan jawaban Ada apa semuanya Nah mereka itu Menanggap ini adalah penyakit Lalu Pala Para Petugas Rumah sakit itu Menyediakan Tempat tidur Untuk mereka Dan membuat Obat Ya Meraci obat Agar sebagai obat Nah Ternyata berhasil Gitu kan Mereka menanggap berhasil Karena tidak ada yang Mutus kembali Nah lanjut disini Tiba-tiba Ada yang memutus Gitu Tetapi sudah Disembuhkan Nah lanjut Mereka pun pulang Diperbolehkan pulang Karena sudah Berhasil gitu Ditemukan obatnya Nah di perjalanan pulang Jadi semaraannya Ya bahagialah kan Karena udah pulang gitu Jadi mereka itu Ditanyainin tentang Apa yang terjadi Disana Dan sekolah pun dimulai Tapi masih ada orang yang Memakai atribut lengkap gitu Supaya Dan tiba-tiba Yang depan itu Melendak juga Meletus Nggak tahu kenapa Lalu mereka berlarian Dan disini Dylan pun ketemu Sama si Mara Dan ternyata Dylan pun Meletus juga Nah jadi semaraannya Prustasi lah ya Karena kehilangan Semua banyak temannya Mungkin dia menganggap Itu gara-gara dia Jadi Dia pun Tidak mau Ngomong Dengan kedua orang tuanya Lanjut disini Dia Berniat Atau memiliki rencana Untuk pergi dari kerumunan orang Atau dari teman-temannya Karena Temannya sendiri pun Si Teman-teman kelasnya ini pun Sudah tidak mengajak dia Kemana pun Karena Ya mereka menganggap si Mara ini membawa Malapetaka gitu Nah Setelah dia melihat Tulisan-tulisan Bahwa si Mara Yang menjawabkan kejadian ini Maka dia pun Memutuskan untuk pergi Ke salah satu tempat Yang jauh dari kerumunan Dan menghilangkan Kedua orang tuanya Nah disini Setelah dia pun Pergi Lalu Sampailah dia Di salah satu tempat itu Ternyata tempat itu Sepi guys Nah Jadi Selesai Jangan lupa Subscribe dan komen Terima kasih Terima kasih